Hai guys assalamualaikum guys jumpa lagi guys di channel gua my heart channel guys kali ini guys kita akan ngebahas bagaimana cara membuka dan membersihkan filter PPTI ya guys ya seiring dengan berjalannya waktu dan penggunaan kendaraan guys filter ini lama kelamaan akan kotor dan lubang lubang kecil pada filter ini akan tersumbat guys maka untuk mengatasi hal tersebut perlu kita buka dan kita bersihkan filternya guys cara pertama dalam pembersihan filter ini guys kalian mencopot kabel min aki hal ini untuk menghindari kerusakan yang mungkin bisa disebabkan pada saat kita pembongkaran nanti guys langkah selanjutnya guys kalian membuka baut penyetel pambet ya guys ya yang terhubung ke mesin dan ke alternator guys sini kalian lepas penyetelnya ya guys ya juga kita harus melepas pambet agar nanti alternator bisa kita gerak maju dan mundurkan guys guys membuka filter ini hanya menggunakan kunci 12 dan kunci L saja guys setelah penyangga atau penyetel pambet ini lepas guys langkah selanjutnya kita melepas pambet ya guysnya namun sebelum itu kita harus memukul alternator menggunakan palu karet ke arah mesin ya guys ya agar fun belt menjadi kendor dan bisa kita lepaskan guys kita lepas juga guys soket dari sensor OCV ya guys ya atau sensor OCP hal ini untuk menghindari kerusakan soket pada saat pembongkaran atau pembukaan filter nanti guys langkah selanjutnya itu kita mendorong alternator menjauhi mesin ya guys ya ini supaya kita mempunyai ruang yang cukup luas untuk membuka filter PPTI-nya nanti guys oke guys langsung saja kita buka ya guys ya kita gunakan kunci L dan kita buka menggunakan tabung sok ya guys ya jika dirasa baut penutup dari filter PPTI ini keras guys ada baiknya kita semprotkan dulu WD ke baut tersebut ya guys ya berhati-hatilah guys ketika membuka baut pengunci atau penutup dari filter PPTI ini guys ya supaya tidak merusak bagian komponen-komponen yang lain oke guys disini bisa kita lihat guys baut penutup atau baut pengunci dari filter PPTI ini udah gua lepas guys langkah selanjutnya itu kita mengambil filternya ya guys ya yang terdapat di dalam lubangnya guys disini kita gunakan tang guys kita tarik dan kita bersihkan nah guys disini bisa dilihat filter PPTI mobil gua udah lumayan kotor ya guys ya disini bisa juga dilihat ada beberapa lubang-lubang kecil yang sudah tertutup oleh oli guys maka saatnya kita bersihkan ya guys ya selamat menikmati oke guys disini kita bersihkan menggunakan injektor cleaner ya guys ya jika kalian mempunyai break cleaner atau injektor cleaner bisa guys ataupun jika kalian tidak mempunyai kedua benda tersebut kalian bisa membersihkannya menggunakan bensin guys usahakan supaya lubang-lubang kecil yang ada di filter ini tidak ada yang tertutup guys amati dengan cermat ya guys ya supaya filter ini benar-benar bersih pada saat pembersihan filter ini guys usahakan supaya tidak menggunakan air gun ya guys ya supaya saringan pada filter ini tidak rusak guys jika kalian ingin menggunakan solar juga bisa gua rasa guys karena disini tidak ada seal yang kemungkinan bisa melar guys jadi solar dan bensin bisa juga kalian gunakan untuk membersihkan filter ini guys pada saat membersihkan filter ini guys tidak mesti saringan filter ini menjadi putih ya guys ya yang harus menjadi perhatian kita yaitu saringan atau lubang-lubang kecil pada filter ini tidak ada yang tertutup lagi guys tidak ada yang tersumbat oleh oli yang mengeras atau kotoran-kotoran lainnya guys disitu yang harus menjadi fokus kita guys terima kasih 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 filter mobil gua udah bersih ya guys ya saatnya kita pasang guys lakukan pembersihan juga guys di area sekitar lubang filter PPTI guys Oke guys setelah dirasa telah bersih guys saatnya kita pasang kembali filter PPTI-nya disini jangan sampai kita salah arah dari filternya ya guys ya di mana ujung atau benda yang paling kecil itu kita masukkan ke baut dari penutup filter ini guys hai hai kita kencangkan menggunakan tangan dulu ya guys ya pastikan sini baut telah terpasang dengan benar kita kencangkan menggunakan kunci guys kita pasang kembali funbergnya kita pasang juga penyangga atau penyetel dari kekencangan funberg ini guys kita setel kekencangan funberg sesuai ukuran pada saat sebelum kita membuka funberg tadi ya guys ya kita rakit kembali dan kita pasang kembali soket-soket yang telah kita lepas guys kita lakukan pengecekan pada setiap pengerjaan yang telah kita bongkar dan telah kita pasang ulang guys jika dirasa telah selesai guys maka menandakan bahwa proses kita juga telah selesai guys terima kasih guys telah menonton video gua kali ini guys semoga video ini bermanfaat buat kita semua jangan lupa tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian guys jangan lupa juga tekan tombol subscribe nya guys terima kasih guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih